Sudah ya? Ya udah, yuk, mari yuk Gue tungguin Halo guys, welcome back to my channel Kim Tan EHD Apa kabar semua sobat pelangi Dimanapun kalian berada, tentunya Yang pastinya, semoga Kalian selalu dalam keadaan sehat Ya, begitu pun gue nih Semangat banget selalu ngonten Tiap hari demi kalian semua, para penggemar Channel ini, yang memang Selalu menantikan dan selalu Sabar menunggu setiap cerita Di setiap harinya Oke guys, kali ini gue bakal Kembali lagi bercerita tentang Sebuah pengalaman yang seru abis Tapi kali ini, pengalamannya Agak gimana ya gue nyeritainnya Pokoknya gue Mergokin sepasang Kekasih, antara cowok Dan cewek, yang sedang Kik, kik, kik Dan selain itu gue dapet rejeki nomplok Apaan rejeki nomploknya Kim? Duit Bukan sih Yang jelas ini Pokoknya seru banget Dan lo wajib Simakin dari awal sampai akhir Karena Gue jamin Lo pasti ikutan tumpah Jadi Nggak usah berlama-lama Siapin tisu Posisi nyaman Yaudah Ayo, 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 ayo Mari kita mulai Mulai ngapain, Kim? Kita Jadi waktu itu ceritanya Gue lagi Bete banget Gue pengen jalan-jalan Cuman bingung Gue mau kemana Karena memang waktu itu Siang hari panas banget Terus akhirnya gue punya ide Ide ini sebenernya ide yang Kayak ide Nggak jelas gitu loh Yaudah deh gue jalan aja Menuju ke tempat Yang gue pun Nggak tau mau kemana gitu Yaudah gue jalan Dan posisinya ini Gue jalan Ke arah pedalaman Bukan ke arah perkotaan Jadi gue menelusuri Desa gitu Dan dari tempat gue ini Menuju ke Pedalaman ini Ternyata banyak banget Pelataran kebun tebu gitu loh guys Jadi gue tuh Nggak tau kenapa Kayaknya Seru juga tuh Ngedem di kebun tebu Ya kali Ada ya tempat adem Ada loh guys Karena gue dulu sebelumnya Pernah Ngelakuin sesuatu Di sana gitu Yang mungkin Kalo kalian ikutin gue Dari awal Dari dulu Gue pernah ceritain Pengalaman gue Di kebun itu Terus gue kepikiran tuh Kayaknya seru juga tuh Kalo ngedem di sana Apa masih ada Nggak ya Gubuknya gitu Yaudah deh Akhirnya gue sebelum kesana Gue beli dulu makanan Beli dulu cemilan gitu Karena gue tuh emang suka banget Cari hidden gem gitu loh guys Jadi Gue tuh pengen menyendiri Pengen ya Menikmati Angin semriwing Semriwing gitu loh Yaudah deh Singkat cerita Gue langsung mencari Warung terdekat Gue beli minuman Gue beli makanan Dan langsung Gue menuju Ketempat tersebut Tepatnya masih sama Masih banyak ilalang-ilalang juga Cuman Ketika pas gue Nyampe Ke pertigaan itu loh guys Pertigaan yang belok kiri itu Ke arah gubuk Yang gue maksud Ada dua motor Ada dua motor nih Terus tiba-tiba Gue mikir Siapa yang mereka Siapa yang mereka Oh ya mungkin Ini para Apa Mamang-mamang gitu Yang Lagi mencari rumput Gitu Atau apa Gitu kan Cuman motornya motor Lumayan keren Si metik gitu Masa sih gitu Motor metik Sekeren gini Sampai Masuk ke tempat Kayak gini Kan gue jadi penasaran gitu Tapi yaudahlah Masa bodoh gitu Terus gue jalan tuh Akhirnya Jalan menuju Ke lorong Menuju ke Apa Gubuk yang gue maksud Ketika gue jalan Itu kan Jalan tuh kan Ini setapak doang ya guys Sebelah kiri Kebun tebu Sebelah tebu Tiba-tiba Di pertengahan jalan Belum juga gue Nyampe di gubuk itu Sebelah kiri gue Ada yang krisik-krisik gitu Apa ya gitu Gue takut loh Waktu itu seriusan Gue pikir itu hewan Takutnya hewan buas gitu ya Makanya gue Aduh Apa ya Apa ya gitu Gue Sampai akhirnya gue Tepok dong Gue pelan-pelan Gue agak masuk tuh Ngintip gitu kan Ternyata Ada sepasang cowok Dan cewek lagi Dan itu ketika gue Ngelihat pertama kali mereka Si ceweknya langsung Eye contact sama gue Dan dia nge Kalau gue ngeliatin Nengintipin Dan dia langsung Sepanik-paniknya Langsung Panik banget Dia langsung bangun Buru-buru Langsung malingin muka Dan langsung Dia ngebenerin Apa Pakaiannya Dan dia langsung Pergi Dan si cowoknya langsung Mau kemana Dan hebatnya nih Si cewek gak nyahut lagi guys Langsung pergi aja gitu Dia langsung pergi gitu aja Udah tuh guys Akhirnya si cewek itu Pergi ninggalin si cowoknya Gitu aja Dan dia mungkin tahu Jalan pintas lewat belakang Dan oh Ternyata Dua motor itu Mungkin motor si ceweknya Sama si cowoknya Dan waktu dia Pergi dengan Begitu Paniknya pun Itu sebenarnya Pakaian dia Belum rapih Banget sih Dan gue Kayak Aduh kasihan juga tuh Kegep sama gue Dan sekarang Kondisi si cowoknya Masih ngebelakangin gue nih Dan You know lah ya Dia dalam keadaan Area bawahnya Terbuka Sampai bawah Tapi gak sampai semuanya sih Dan juga Area atasnya Memang Emang dia dibuka gitu Kayak gini Terus ketika kayak gitu Tiba-tiba sih cowoknya Langsung kayak gini Langsung kayak kaget Ngeliat gue gitu kan Dan dia malah ramah Malah Maaf ya Katanya Loh 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 kok maaf Gak usah gak usah Gak usah maaf Tadi ah ngeliat kita ya Katanya bilang gitu Iya sih Ngeliat beneran Iya ngeliat Aduh sorry ya Ngeganggu gitu Gue Ya gue gak akan Ngelakuin apa-apa lah Masa gue Mau bikin dia Sampai panik Dan sampai ketakutan Ya kagak lah Gue juga tahu kok Itu kan kebahagiaan Mereka gitu Gue gak mau ganggu Iya sih Tadi ngeliat Gue bilang gitu kan Makanya cewek kamu Langsung pergi ya Kabur kayaknya Takut Panik Kaget deh Iya katanya Dan itu kondisinya Dia masih ngebelakangin gue Tapi kepalanya Menoleh gitu Karena Ya area bawahnya tuh Masih dalam keadaan Terbuka Dan gue juga Sambil ngobrol Dengan kondisi kayak gitu Sambil kepo tuh Pengen liat si Johnnynya Yang tadi habis sedikit Mungkin main sama si ceweknya gitu Aduh Redegan juga tuh gue Waktu itu Dan polyinformation ya guys Si cowok ini Ganteng Muda Dan gue tuh suka banget Lihatnya gitu Yaudah A A maunya apa Biar damai aja Jangan bilang ke siapa-siapa Dia mulai bilang kayak gitu Damai Enggak kok Gak apa-apa Santai aja Serius A Mau berapa Katanya Nanti biar semuanya clear Jadi gak ada lagi masalah Anggap aja Enggap pernah liat kita Katanya Gak apa-apa Kok serius Aku mah gak nyari Kayak gitu-gitu Tenang aja Akunya gak enak Gak tenang nih Gue jadi punya otaknya yang sedikit gila sih Gue traveling Gue langsung punya ide Yaudah Kalau misalnya kamu maksa Aku pengen deh Sesuatu dari kamu Supaya Ya anggap aja Ini mungkin sebagai Apa Sesuatu yang bisa bikin Kamu tenang dan damai gitu ya Dan biar semuanya clear Ya A Apa bilang aja Apa aja Katanya Please ya A Sampai gini-gini tangannya loh Yaudah deh Kalau gitu Aku pengen Pengen apa Pengen gitu Sama kamu disini Maksudnya A Katanya Ya kita ngelakuin Seperti yang tadi Kamu lakuin Sama Cewek kamu Tapi kamu sama aku gitu Serius A Emang A suka ya Iya Suka Oh Tuh kamu juga udah ready Dari tadi kan Belum pakai Area atas Belum naikin lagi Area bawah Ya kita tinggal Ngelanjutin Gimana Mau gak Yaudah deh Dicoba aja Soalnya Saya belum pernah Katanya Yaudah Tenang aja Entah juga Kamu bakalan menikmati kok Bakalan enak juga Yaudah Yaudah Kalau kayak gitu Akhirnya Dia mau Tuh Oh my god Gue nyeritainnya ke bawah nih Akhirnya dia mau Dan suasana yang tadi bekas Dia sama ceweknya Tuh kan udah Ke Apa namanya Udah Di atas Rumputan gitu ya Dan gue ya langsung Menuju ke sana Sebelum gue menuju ke sana Gue make sure dulu Motor gue Dan tempat sekitar Semua masih aman Gak ada siapa-siapa Dan sebenernya Tepat yang Dia lakuin Sama ceweknya itu Emang sebenernya aman sih Cuman ya karena Ada gue aja lewat Mungkin mereka apes gitu Makanya Yaudah deh Gue lanjutin sama dia Terus gue langsung masuk tuh Semua udah clear Dan sekarang Gue udah di hadapan dia Yang sedang duduk Sila gini ya Setengah Apa Jongkok Dan sekarang Gue melihat jelas Emangnya dia Yang ternyata Masih bangkit Dan itu Ukuran-ukuran Yang Brondong banget Dan Pokoknya Tanjang deh gitu Gue langsung Ngiler Ngeliatnya Apalagi tuh ada bekas Ininya ya Apa Candy gitu kan Jadi Gue langsung Inisiatif aja Untungnya gue bawa candy juga Biar pake candy yang baru Gue mulai lepaskan area atas tuh Dan waktu itu Karena gue pake celana penek Jadi gampang Gue pun turunin pelan-pelan Dan sekarang Gue udah dalam keadaan Full Dia Dia cuman Gini nunduk aja Kayak yang malu gitu Senyum 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 gitu kan Yaudah Gue mendekat tuh Gue mendekat Gue paksa tuh dia Untuk melakuin ini Dan dia Diem aja Dan Akhirnya kita lanjut Begini Tapi gak lama sih Karena mungkin Buat dia tuh aneh Apalagi pertama kali Sama cowok gitu Yaudah gak apa-apa Sambil begini Gue sambil Akhirnya meraih Menyedia Yang bener-bener Dari tadi gue penasaran Dan gue pengen langsung Ngerasainnya gitu Yaudah tuh Setelah kayak gitu Gue langsung bilang sama dia Coba ah setengah berdiri gitu kan Setengah berdiri lah dia Dan setelah itu ya Akhirnya gue mulai Ngelakuin yang namanya Karoke Dan itu rasanya Oh my god Enak gitu ya Di siwasana Semak-semak Kebon tubuh Kayak gitu Gue ngelakuin Dengan cowok Asing Dan orangnya juga ganteng Yangnya juga keren Gue suka Dan gue dalam keadaan Pool waktu itu loh guys Bayangin Gue nekat banget Ya karena emang dia juga Pool sih Sebenernya cuma Dicopot gitu Masih di bawah Masih dilutut gitu Yaudah tuh Lanjut Gue karaoke Dia mulai Awalnya dia diem aja Tuh Gakak berekspresi Cuman lama-kelamaan Gue perhatiin Dari bawah gini Ke atas Ngelirik ya Dia sampai gini-gini Berarti itu Pertanda kalau dia Memang sudah menikmati Setiap Karoke yang gue lakuin Yaudah tuh Gue karaoke Sampai gue keenakan Gue pun terbawa suasana Minyak gue juga makin Bangkit Setelah puas karaoke Yaudah gue langsung bilang Sama dia Yuk kita lanjutin Ayo katanya Gue langsung ambil candy Terus setelah ready Karena waktu itu Gue gak bawa something Yang bisa bikin Apa namanya Mulus perjalanannya Menuju ke area belakang Gitu Jadi gue menggunakan Gitu ya Terus setelah Semua ready Gue ready Karena dia belum pertama Belum pernah sama sekali Dan ini pertama kali Buat dia Jadi gue yang ngarahin Waktu itu Kondisinya Pertama kali Kita ngelakuin Dengan gaya Guguk Jadi gue ngebelakangin dia Dan dia setengah Berdiri gitu Dan untungnya Karena tinggi badan dia Sama gue itu sama Jadi Gak agak jingjit gitu loh guys Jadi seimbang gitu Makanya posisinya pas Buat gue Mupun buat dia Pelan-pelan Lalu akhirnya dia Gue arahin Dan Sekali Plus Itu langsung Setelah kayak gitu Yaudah Gue langsung Mulai Mencoba untuk bergerak Supaya dia aktif juga Nantinya Dan setelah beberapa Saat gue bergerak Ternyata bener Dia udah mulai bisa tuh Dan akhirnya Dia menggerakkan sendiri Sampai ada di momen Dia Maju mundur Maju mundur Dengan sangat Leluasa Dan lihenya gitu Dan akhirnya gue Menikmati setiap Gerakan itu Dan rasanya Mantap Dan nikmat Dan gue yakin Dia juga pasti Keenakan sih Karena Ya you know lah ya Ini pengalaman baru Buat dia Dan ketika Ngelakuin waktu Posisi kayak gitu Dia kan gak ngapa-ngapain Tangannya Gue coba tarik tuh Supaya dia langsung Ke area ini gue Dan sambil Ya you know lah Apa yang dilakuin Dengan tangannya gitu Ya udah tuh Setelah kayak gitu Dia langsung Ngeluasa Langsung menemukan Jati dirinya Langsung pandai sekali Ngelakuin maju mundur Tolan cepet Udah dilakuin Sampai gue pun Menikmatinya gitu Makanya Ya ini udah sangat Enjoy Karena udah sama-sama Saling menikmati Tiba-tiba Ketika di tengah-tengah Kita lagi bermain Lepas Ya udah tuh Kesempatan gue Buat ngajakin dia Berganti posisi Dan waktu itu Gue ngajakin dia Sih posisinya Menyamping sih Dicoba gitu kan Karena berhubungnya Dia kan long gitu ya Alias panjang Jadi kalau misalnya Posisi apapun Biasanya Suka enak gitu Suka mudah Dan tidak mudah Lepas Ya udah Dia nurut Dia mau Akhirnya gue menyamping Gue agak angkat tuh Yang kiri ya Kaki Dan dia mulai mendekat Dan dia mulai Sekarang sudah bisa Blessin Sendiri Bener-bener Day the best Rasanya juga Makin lagi Dan makin lagi Apalagi tangan dia Sekarang udah gak Ragu-ragu lagi Buat Ke area ini gue gitu Dan sesekali gue Menoleh ke mukanya juga Kita begini sebentar Walaupun gak lama Itu menambah suasana Bener-bener Sumpah gue Suka banget Dan Enak banget Kita ngelakuin Dengan gaya Samping begitu Dia pun udah Mengeluarkan suara-suara Ekspresi yang Pelan Tapi aduh Bikin gue semangat Kedengernya gitu ya Apalagi waktu itu Dia akhirnya sama tuh Kayak gue Ngelepasin Area bawahnya Supaya lebih leluasa juga Katanya Setelah Penyamping Sudah sangat Puas Gue ajakin lagi tuh Yang ketiga kali Yaitu seperti biasa Gaya umum gitu kan Gue Di bawah Dan dia di atas Nah Di gaya itulah Terjadi sebuah hal Yang sangat indah Menyenangkan Dan nikmat Karena Kita bisa berhadapan Saling melihat Sama-sama Berekspresi Dan tangan gue pun Juga gak diam Sampai beberapa kali Dia mau Kembali lagi begini Ke gue gitu kan Apalagi gue langsung Coba buat dia Melakuin ini Kesini Pakai itunya Dan itu bener-bener Dia lakuin Dan dia menurut aja Dan itu sumpah Rasanya juga Aduh Enak banget Dan sampai gue pun Akhirnya udah Gak tahan gitu Gak tahan Gak tahan Dan dia ngelakuin Gerakannya makin cepat Dan nampaknya juga Bakalan Tumpah gitu Dan Untungnya Ketika dia ngelakuin Gerakan cepat itu Gue tumpah duluan guys Tumpah duluan Dan disusul Dengan dia Tumpah di Candy Dan itu bener-bener Enak Oh my god Selamat permainan nih guys Semua aman Gak ada apa-apa Kita enjoy Kita happy Setelah kelar Yaudah Langsung buru-buru Dilepasin Gue langsung buru-buru Pakai Area atas dan area bawah juga Sampai kondisi Udah sama-sama Clear lagi Dan semuanya aman Untungnya Bener-bener aman Yaudah tuh Setelah kelar Gue kenalan Sama dia Karena tadi kan Belum sebut kenalan ya Dan dia tuh ternyata Masih berondong Beneran Yaudah Karena tadi gue beli Makanan dan minuman Gue ajakin dia Buat Nongkrong dulu Digubuk Dan akhirnya kita Malah ngobrol-ngobrol tuh Dan dia langsung Ceritain pengalaman Tadi main sama gue Katanya enak banget Pertama kali Rasanya beda Lebih gimana Gitu katanya Ya iyalah Makanya dong Dan setelah kejadian itu Gue akhirnya Akrab dengan dia Dan Gue pun Ngajakin lagi Pengen lagi Tapi jangan disini Gitu Dan dia mengiyahkan Sumpah loh itu Bener-bener Sesuatu hal yang Bikin gue happy Di saat gue lagi bete Butuh hiburan Butuh fun Meladapetin cowok asing Yang ganteng Dan mau Ngelakuin itu Dengan Apa ya namanya Sebuah kejadian Yang gak diduga-duga Gitu loh guys Coba bayangin Kalau lo ngelakuin Apa ngerasain Apa yang gue rasain Waktu itu Itu Bener-bener amazing banget Karena gue Ya ampun Sampai sekarang pun Gue ini nyeritain Ke bawah lagi Karena memang itu Real banget Dan rasanya tuh Masih inget banget Sampai sekarang Apalagi kumis tipisnya Aduh Bikin Gimana gitu Ayo Gimana Tumpah gak Tumpah gak Harus dong Ya harus Gimana dengan cerita gue kali ini Terhibur gak Semoga terhibur ya guys Pokoknya nantiin terus ya Pengalaman pribadi gue Tentunya hanya di channel ini Dan jangan lupa buat Like, comment, dan subscribe Plus nyalain tombol loncengnya Biar gue makin semangat Bikin konten setiap hari Buat kalian semua Oke Ya udah dulu ya Next Gue bakal bikin konten lagi Dengan cerita gue berikutnya Thank you for watching And see you next time Sub indo by broth3rmax Terima kasih.